Jabatan Panglima Divisi Infantri 3 Komando Strategis Angkatan Darat atau Pang Divis 3 Kostrat berganti Dari sebelumnya dijabat oleh Majenteni Koirul Anam Digantikan Brigjen Teni Bangun Nawoko Pelantikan Brigjen Teni Bangun Nawoko sebagai Pang Divis 3 Kostrat berlangsung di lapangan upacara Pang Divis 3 Kostrat Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa pada Rabu 17 Maret 2024 Dengan jabatan baru tersebut maka Brigjen Bangun akan naik pangkat menjadi Mayor General dengan 2 bintang di pundaknya Pelantikan Brigjen Teni Bangun Nawoko sebagai Pang Divis 3 Kostrat dipimpin langsung oleh Pang Kostrat Legend Teni Muhammad Saleh Mustafa Pang Kostrat dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menandakan secara reorganisasi Teni Angkatan Darat melaksanakan perubahan dan penyegaran terhadap pejabat utama di jajaran Teni Angkatan Darat agar tetap berkesinambungan dan berkelanjutan Sebelum bermarkas di Sulsel, Brigjen Teni Bangun Nawoko sebelumnya menjabat sebagai wasop skasat bidang Renop sejak tahun 2022 Beliau diketahui lahir pada tanggal 10 Februari 1969 dan merupakan lulusan Akademi Militer atau Akbil tahun 1992 dari kecabangan Infantri Kostrat Beliau memulai dinas pertamanya di Yonif Linut 501 Kostrat Dalam perjalanan karirnya Pak Bangun Nawoko pernah menjabat jabatan strategis di lingkungan Angkatan Darat sebagai Dan Yonif 631 Antang dan DIM 1006 Martapura Kemudian dipercaya sebagai Dan Brigif 13 Galuh Kostrat serta beberapa jabatan sebagai asisten operasi serta sempat menjabat sebagai Komandan Korem 083 Baladi Kajaya hingga Merai Anugrah menjadi perwira tinggi Teni dengan jabatan sebagai Komandan Korem 174 Anim Tiwaninggap sejak 9 April 2020 lalu yang sebelumnya menjabat Paban II Bin Latsopsat Brigjen Bangun Nawoko tercatat pernah ditugaskan dalam operasi Seroja di Timor Timor Pada tahun 1994 dan 1996 Beliau juga terlibat dalam operasi pengamanan daerah rawan Aceh pada tahun 1999 Terima kasih telah menonton!